Dari Satreskrim Polres Sukabumi dapat jadi unit PPA mengungkap sejumlah kasus tindak pidana kekerasan seksual dari unit PPA Satreskrim Polres Sukabumi. Seorang pria berinisial H22 terlihat tertunduk lesu mengenakan baju tahanan warna oranya setelah melakukan tindak pidana ruda paksa terhadap pacarnya di wilayah kecamatan Bojong Genteng, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Menurut informasi yang diperoleh, H melakukan ruda paksa terhadap korban yang berumur 14 tahun. Aksi bejat itu dilakukan H sebanyak tiga kali, yakni satu kali dilakukan saat masih menjalin hubungan pacar dan dua kali dilakukan setelah menjadi mantan pacar, Kapolres Maruli AKBP. Maruli Pardede menjelaskan, peristiwa terjadi sekitar bulan Desember 2022 sampai bulan Mei 2023. Maruli menyebut, korban saat ini hamil dua bulan. Saat akan melakukan aksi bejatnya, pelaku mengiming-imingi akan menikahi korban. Aksi bejat itu pun dilakukan di kamar korban karena saat itu pelaku sedang berkunjung ke rumah korban. Alih-alih korban akan percaya, ternyata korban melaporkan hal itu ke orang tuanya, sampai akhirnya melapor ke polisi dan pelaku ditangkap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan jurnalis. Pada hari ini, 1 Juni 2023, pertempatan dengan hari Sampian Pancasila. Namun, kita menghadapi situasi yang mungkin cukup berduka ya. Karena pada hari ini, dari jajaran Satres, Timpore Sukabumi melaksanakan pass release terhadap perkara-perkara asusila yang berhasil ditangkapkan. Perlu kita sama-sama ketahui bahwa yang menjadi sorotan dari perkara-perkara ini adalah semua korbannya adalah anak-anak. Anak-anak di bawah umur, kemudian yang kedua adalah hubungan antara tersangka dengan para korban ini bisa dikatakan oleh orang yang dikenal atau minima orang dekatkan. Bahkan perkara yang terakhir, korbannya ini hubungannya dengan tersangka adalah anak-anak. Jadi, dari mulai satu minggu ke belakang, Satres, Timpore Sukabumi telah melakukan penanganan sebanyak anak perkara terkait dengan perbuatan asusila maupun persepukuhan terhadap anak di bawah umur. Yang pertama itu adalah kejadian yang terjadi sekitar bulan Desember tahun 2022 sampai dengan bulan Mei tahun 2023. Jadi ini cukup panjang tentang kejadiannya. Kemudian, tersangka atas nama H itu hubungannya dengan korban. Korban itu hubungannya dengan teman. Yang mana tersangka melakukan intimidasi pengancaman terhadap korban untuk berbuat asusila ataupun hubungan kesepukuhannya terhadap korban sebanyak tiga kali. Dan yang sangat ironisnya adalah korban saat ini hamil berusia dua bulan. Terhadap pelaku, atas nama H ini, telah berhasil diamankan dan diproses penjidikan oleh unit PPA Satres, Timpore Sukabumi. Dan terhadap pelaku diterapkan pasal 82, ulangi 81 dan 82, perubahan kedua atas undang-undang RI nomor 23 tahun 2022 tentang pelindungan anak yang mana terhadap tersangka diancam pidana paling lama 15 tahun ataupun denda paling banyak 5 miliar. Itu perkara yang pertama ya. Yang kedua adalah kejadian sekitar bulan Maret 2023 yang lalu, kurang lebih dua bulan yang lalu, yang mana antara tersangka dengan korban yang hubungannya adalah antara keponakan pertama. Di mana korban mendapat ancaman intimidasi untuk melakukan perbuatan cabur dan asusila yang dilakukan oleh tersangka kepada korban yang masih anak di bawah umur, yaitu kurang lebih 13 tahun. Dan terhadap pelaku, berhasil diamankan oleh unit PPA Satres, Timpore Sukabumi, kemudian dilakukan proses penjidikan. Terhadap tersangka, atas nama YN, usia 38 tahun. Terhadap pelakang, diterapkan Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang RI No. 23 tahun 2022 tentang pelindungan anak dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun yang berjara. Yang ketiga, sama ini ya, korbannya berusia 14 tahun, dengan pelakang berusia 20 tahun, hubungannya adalah teman atau kenal, yang mana pelaku yang sudah dewasa, melakukan intimidasi dan juga pemaksaan terhadap korban untuk berbuat asusila maupun persyukupan. Sehingga, kepada korban, yang mana terjadi pada hari minggu, sekitar 9 Mei 2023, melampar kepada orang tuanya, dan kemudian, orang tuanya melampar ke kepolisiasi. Dan terhadap pelaku juga, oleh unit BPA, Satu Resprim, Borosila Gumi, telah dilakukan upaya penangkapan dan penahanan, serta proses pendidikan, dengan diterapkan Pasal 81 ayat 2, dan atau Pasal 82 ayat 1, Undang-Undang RI No. 23 tahun 2022, ulangi 2002, tentang pelindungan anak, dengan ancaman pidana, paling lama 15 tahun, dendam 5 miliar. Yang berikutnya adalah, tindak pidana, yang mana hubungan tersangka, yang berusia 54 tahun, terhadap korban, yang berusia 11 tahun. Hubungannya adalah tetangga, daripada korban, di mana, sekiranya bulan Mei, tahunan 2023, di seputaran kecamatan, Bantar Kanung, Bapak Bupaten Seketuli, pelaku, melakukan intimidasi dan pemaksaan, terhadap korban yang masih anak-anak. Kemudian, melakukan penanggilan. Sehingga, korban yang masih anak-anak ini, merasa ketakutan, dan yang pancing oleh orang tuanya, untuk bercerita, dan melaporkan kejadian tersebut, ke polisiannya. Lalu, oleh pelaku, pelaku oleh PPA, Tepatlas Kipolai Suta Budi, pelaku, tapi sudah di amankan, dan di proses pendidikan oleh, Tepatlas Kipolai Suta Budi, dan dikeratkan, Pasal 82, Ayat 1, Undang-Undang nomor 23, tahun 2002, Kutang Pelindungan Anak, dengan ancaman, paling lama, 15 tahun. Yang berikutnya, bersama ya, ini usianya lebih tinggal lagi, anak-anak usia 9 tahun, dengan pelaku, inisial, akhir, usianya 59 tahun, lebih kuat lagi, untuk pelakunya, yaitu, kejadian, sekitar, bulan Desember, di, wilayah, Tepatlas Kipolai Suta Budi, berikutnya, berikutnya, jadi, korban, diberikan, kebetulan tersebaran, dan korban, berikutnya, ketangga, dan korban, diberikan ancaman, dan juga, dihidupiasi, terhadap, oleh pelakuan, pada korban, untuk berbuat asusila, dan, korban merasa trauma, melapor kepada orang tua, dan orang tua, melapor ke, pihak kemungkinan, dalam hal ini, unit PPA, Tadres Kipolai Suka Budi, sudah melaksanakan, upaya penangkapan, dan juga, penyidikan, yang mana, terhadap pelaku, YAY, usia 59 tahun, diterapkan, pasal 82, ayat 1, Undang-Undang RTI, nomor 17, tahun 2016, sebagaimana, perubahan kedua, atas, Undang-Undang RTI, nomor 23, tahun 2002, tentang, perlindungan anak, dengan, ancaman paling lama, 15 tahun penjaga, yang terakhir, ya, yang yakin, ini juga, menjadi bahan, ya, ini menjadi bahan, dari, pengawasan, kita terhadap anak-anak, yang, kasus yang kenal, ini adalah, hubungan tersangka, dengan korban, baru kenal, baru kenal, kemudian, diajak paksa, untuk naik kendaraan, pemotor, dibawa, ke kebun, ke kebun yang sepi, dan dengan, intimidasi, anak, atau korban, yang berusia, 9 tahun ini, dilakukan, berbuatan, asusila, terjabat, sekitar bulan Mei, tahun, ke-10, karena korban, setelah, kejadian, merasa trauma, dan cenderung diam, kemudian, dikorek oleh orang tuanya, dan akhirnya, mengakui, kejadian tersebut, dan melapor ke, kepolisian, oleh unit BPA, pelaku, diamankan, dan diproses penjidikan, di satresi, polis ke bumi, dan diterapkan, pasal 81, pasal 82, undang-undang, nomor, 23 tahun, 2002, tentang pelindungan anak, dengan ancaman maksimal, 15 tahun terjahat, kemudian, untuk perkara, yang paling terakhir, perkara yang paling terakhir, ini adalah, hubungan tersangka, dengan korban, adalah anak kandung, jadi ayah kandung, dengan anak kandung, yang mana, terhadap korban, tersangka, melakukan intimidasi, melakukan ancaman, untuk berbuat, asusila, berbuat, cabut, dan asusila, terhadap korban, sampai dengan 11 kali, dan saat ini, korban, sedang hamil, usia 15 tahun, terhadap, pelaku, saat ini, telah diamankan, dan diproses penjidikan, oleh unit PPA, Satresi, dan dilakukan penahanan, dan dilakukan penahanan, diterapkan, pasal 46, Junto, pasal 8, kurung A, undang-undang nomor 23, tahun 2004, tentang, penghapusan, kekerasan, dalam rumah tangga, karena ini anak kandung ya, yang kedua, juga, pasal 285, KUH pidana, dan pasal, 289, KUH pidana, dengan ancaman, pidana, paling lama, 15 tahun, terjadi. baik, baik, baik Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!